6 orang pengedar narkotika jenis labu berhasil diringkus oleh Direkturat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah dalam waktu sepekan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Ditres Narkoba Polda Kalteng, Kombos Polnono Wardoyo yang didampingi oleh Kasuk Dit Penmas Polda Kalteng, AKBP Murianto dalam jumpa persi yang digelar di Mapolda setempat Rabu dalam pemaret tahun 2021. Keenam pengedar sabu tersebut diringkus di 4 wilayah di Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau. Penangkapan di Kabupaten Kotim dilakukan pada tanggal 3 Maret tahun 2020, di mana pelaku berinisial HM diringkus tim dari Ditres Narkoba Polda Kalteng dengan barang bukti sabu seberat 50,23 gram. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Gunung Mas, penangkapan dilakukan terhadap 2 orang pelaku berinisial SP dan NW pada tanggal 4 Maret tahun 2021, serta diamankan barang bukti berupa sabu seberat 10 gram. Di wilayah Pulang Pisau, seorang pengedar berinisial SIE diringkus, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2021, dan diamankan barang bukti sabu seberat 20,14 gram. Untuk wilayah Palangkaraya, pada tanggal 6 Maret 2021, tim berhasil meringkus pengedar sabu berinisial IW, dan diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 252,65 gram. Serta pada tanggal 4 Maret 2021, seorang pengedar berinisial EW berhasil diringkus di Kabupaten Pulang Pisau, dan diamankan barang bukti berupa sabu seberat 2,35 gram. Sehingga barang bukti yang berhasil diamankan dari 6 pelaku berjumlah 335,37 gram. Kami jenis sabu berupa produk kelembangan tengah, merilis hasil pengungkapan kinerian rako yang berhasil dilakukan oleh jajaran kami selama satu minggu terakhir. Tentanya pada tanggal 3, 4, 6, dan tanggal 8. Jadi dari 5 laporan puluh, 5 kasus yang kami mengungkap ini, kita berhasil mengamankan 6 tersangka. Jadi dari 5 laki-laki dan 1 perempuan, dan barang bukti yang harus kita amankan berupa barang bukti yang dibugas sabu, dengan total sekitar 335,67 gram. Para pelaku kita amankan di 4 wilayah, dari Kota Palangkaraya, kemudian di Sampit, di wilayah Gunung Mas, dan di wilayah Pulang Pisau. Para pelaku akan dikenakan dengan pasal 114 ayat 2, Juntol pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara, dan paling lama 20 tahun penjara, atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati, serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah, dan denda paling banyak sebanyak 10 miliar rupiah. Tim Liputan Sia TV Media, Kalimantan Tengah mengabarkan.